Presiden ketiga RI Bahkarudin Yusuf Habibie mendefinisikan pemimpin muda sebagai calon presiden dengan rentang usia 40 hingga 60 tahun. Habibie menyatakan kriteria pemimpin yang ideal bagi Indonesia masa kini tersebut pada acara Uci Publik Capres 2014 Mencari Pemimpin Muda Berkualitas yang diselenggarakan The Habibie Center di Jakarta Rabu Pagi. Pilihlah yang antara 40 anak-anak, problem solver, mempunyai bahwa salingan jelas, ada jejak-jejak yang kelihatan. Bukan hanya cerita seribu satu maksimal pokor, tetapi nah. Habibie mencontohkan Presiden pertama Soekarno yang kalah menjabat berusia 44 tahun dan Presiden kedua Soeharto kalah diangkat berusia 45 tahun. Seraya menambahkan, seorang pemimpin dapat dikatakan berhasil bila orang-orang yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari sang pemimpin. Lima Capres Muda hadir sebagai narasumber pada Uci Publik Capres 2014. Ali Masyukur Musa, Andis Baswedan, Dino Patijalal, Gita Wuryawan, dan Ilman Guzman. Masing-masing narasumber diberi kesempatan 15 menit untuk memaparkan visi dan misinya yang kemudian diuji oleh tim panelis. Kelima pakar itu yaitu Indri Asamego, Edi Pratomo, Hamdi Muluk, Zamroni Salim, dan Melani Subono. Diskusi memang menghadirkan lima tokoh yang juga peserta konvensi Capres Partai Demokrat. Namun sesungguhnya, Panitia mengundang Capres partai lain seperti Joko Widodo, Mahfud MD, dan Yusril Isah Mainra. Namun ketiganya berhalangan hadir karena mempunyai agenda lain seperti kampanye terbuka di daerah. Dari Jakarta, Gratiasi Menjuntak, Ahmad Pursaki, Kantor Berita Antara, Muartak.